Satlantas Polrestabes Palembang berhasil mengamankan tersangka tabrak lari di jalan Kolonel Haji Burlian. Palembang, sindosumsel.com, dengan dikawal oleh anggota Satlantas Polrestabes Palembang Idra Fitri, 54 pelaku tabrak lari di jalan Kolonel Haji Burlian kecamatan Soekarami Palembang, Jumat 12 Mei 2023 hingga menyebabkan korban M. Riki Ramadhani akhirnya diamankan. Ia mengatakan, alasannya tersangka kabur meninggalkan korban, karena takut dimasa. Saat itu posisi berangkat dari rumah subuh sampai di Palembang atau pas di TKP sekitar jarak 2 meter kaget melihat korban sudah dekat dengan mobil saya, ujarnya kepada wartawan, Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023. Terlebih upaya pengereman sudah berusaha dilakukan tersangka namun, apa daya mobil Daihatsu Sigra berwarna merah dengan nomor polisi BG-1704TD yang dibawa tersangka menabrak korban hingga terpental dan meninggal dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh kamu lari ke Trakindo? Trakindo ke tempat Tuan 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 terus? iyalah di Tanjung Sari Tanjung Sari itu kan aku taruh di sana setelah itu aku tidak ngomong jadi aku keluar lagi iyalah ke tempat okasi okasi kejadian aku lari di sana setelah itu aku ke Meriah rumah sakit Meriah aku cari di GD gua enak katik ada setelah pasir aku carakan di sana aku lalu dulu terus aku balik terus? 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 aku balik di PNS terus jam berapa pak dijemput papa polisi? jadi aku balik besoknya hari Sabtu itu aku kembang jam 11 sebelah ke PNS itu aku ke tempat lagi bapak lagi jadi aku ceritakan dengan adek yang ngantong jadi kira-kira jam 2 tapi sempat kamu jual mobil? kata dijual mobil? iya lo belum sempat dijual? iya gak ada jual terus di rumah bapak kamu dijemput di mana pak? itu sudah di sana itu pak jadi aku nyerah ke diri ke sana? jadi kita di sana di ceritakan yang sebenarnya ini jadi ini 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 tiga iya ini ini dan ini ini tm kemudian apakah ada peralatan yang bisa membantu kamu untuk penyelesaian proses kualitas yang terjadi di sini. Alhamdulillah dengan bantuan sarana yang ada di masa teknologi, apakah itu CCTV, kamera ITW, itu bisa memberikan petunjuk bagi kami dalam penyelamatkan kasih. Alhamdulillah juga rekan-rekan sekalian, pihak yang menabak dari saudara Pak Indra. Pak Indra ini mengakui cerita yang terjadi, namun kita juga sesuaikan dengan alat bukti dan tebaran bukti yang ada sehingga terhadap peristiwa maupun cara pertindak yang kita lakukan itu sudah sempurna. Mengungkap penempatan Pak Indra sebagai pihak yang bertanggung jawab. Ya baik, jadi kita sempat sedikit, jadi salah pahaman antara pihak Indra dengan sekalian, tapi pada akhirnya sudah kami mediasi dan akhirnya sudah mencapai sepakat, sehingga tugas tetap kondusif aman, dan saat ini operasi Indra sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.